Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada sosok yang perlahan terkondensasi di atas langit. Ini adalah seorang lelaki tua berjambut abu-abu, mengenakan jubah hitam, matanya acuh tak acuh seperti bintang, hanya berdiri di kehampaan alam semesta ini, nafas yang mencekik semua orang langsung disalurkan ke tubuh semua orang. Nenek Moyang Tuoba, bos teratas sebenarnya dari keluarga Tuoba, menerobos tiga detasemen ratusan juta tahun yang lalu, menjadikan keluarga Tuoba sebagai pusat kekuatan-kekuatan teratas di Laut Kosmos Selatan. Belakangan, juga karena kejatuhan orang ini, keluarga Tuoba menyusut dari penyu kosmik selatan ke wilayah bintang 13 selatan, hanya untuk menjadi kekuatan tingkat raksasa di wilayah bintang 13 selatan. Leluhur, Patriark Tuoba menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan memberi hormat dengan hormat. Selama bertahun-tahun, untuk memimpin keluarga Tuoba kembali ke Laut Kosmos Selatan, dia menghabiskan rencananya untuk menerobos tiga detasemen, tetapi hanya ketika dia benar-benar berhubungan dengan dunia ini, dia tahu betapa sulitnya untuk melakukannya, menerobos dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Titik, Alam Tatanan Abadi Setelah Anda menembus detasemen tiga, itu berarti Anda dapat hidup selamanya di Lautan Kosmik ini dan menguasai kekuatan keteraturan tertinggi. Dapat dikatakan bahwa detasemen rangkap tiga mewakili batas dalam ranah detasemen. Setelah berjuang dan bekerja keras begitu lama, bahkan Patriark Tuoba, yang telah berdiri di puncak detasemen ganda, masih tidak memiliki harapan untuk menjadi detasemen tiga. Aku telah melihat nenek moyangku. Pada saat ini, semua pusat kekuatan keluarga aristokrat Tuoba berlutut di Anyoufo, di atas langit yang tak berujung. Itu adalah leluhur dari garis keturunan Tuoba mereka, dan itu cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Dibandingkan dengan orang gila dari keluarga Tuoba, hati semua pembangkit tenaga listrik di Darknether Mansion benar-benar tenggelam, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam api penyucian yang tak ada habisnya, dan mereka langsung dipenuhi dengan rasa dingin. Meskipun pihak lain hanyalah sisa jiwa, seberapa buruk detasemen rangkap tiga. Belum lagi sisa jiwa yang tersisa, itu adalah kehendak, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dinodai orang lain. Pada saat ini, Qin Chen juga menatap hantu itu, dan dia bisa merasakan bahwa hantu itu sangat kuat. Berdiri di kehampaan ini seperti ini, tetapi seperti dewa, mekar energi tak berujung, mengubah kehampaan tak berujung di sekelilingnya menjadi domainnya. Eternal Order Realm, apakah ini yang disebut kekuatan keteraturan? Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dia tidak berdiri di lautan alam semesta yang luas ini, tetapi di dunia kecil orang ini, antara langit dan bumi semua perintah dikendalikan oleh orang ini, dan dimanapun dia berada, itu adalah kehendak orang lain. Penyampaian dan penyampaian aspirasi, di hadapan orang yang begitu kuat, medan perang yang telah bertarung dengan panik berhenti dalam sekejap, dan kembali menjadi tenang, bahkan dingin, dari kegilaan panas darah dalam sekejap. Qin Shao Xia, jika pihak lain menembak pada pertemuan nanti, cepatlah dan aku akan datang ke belakang istana. Pada saat ini, Master Asgard Anyo datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata melalui transmisi suara, matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Qin Chen melihat ke pihak lain, hanya untuk melihat mata Peles Master Anyo dengan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, detasemen tiga tingkat, itu bukan sesuatu yang bisa saya tolak. Saya tahu Qin Shao Xia, Anda memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan bakat yang luar biasa, tapi ini orang adalah leluhur Tuoba, itu kamu dan aku. Bersama-sama, sama sekali tidak ada kemungkinan, perlawanan, setelah beberapa saat, saya akan menahannya. Ada pun linger, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Petik dua, dalam nada Peles Master Anyo, ada pesan kematian yang samar, dan dia sudah bertekad untuk mati. Di atas langit yang tak berujung, hantu itu memandang Tuoba Xiongba, apakah keluargaku dalam bahaya pemusnahan. Tuoba Xiongba mengangguk, tepat, leluhur Tuoba sedikit mengernyit, siapa yang ingin menghancurkan klan Tuoba saya. Tuoba Xiongba berbalik dan menunjuk Kin Chen, orang ini, dan Anyofu. Dark Nether Mansion, leluhur Tuoba sedikit mengernyit. Ketika dia bangkit saat itu, tidak ada kekuatan seperti itu. Leluhur, Anyofu adalah kekuatan yang muncul setelah kamu pergi. Itu adalah salah satu penguasa wilayah Bintang 13 Selatan. Itu juga satu-satunya kekuatan di wilayah Bintang 13 Selatan yang dapat bersaing dengan keluarga Tuoba saya. Tuoba Xiongba buru-buru menjelaskan, wilayah Bintang 13 Selatan, ada sedikit ketidakpedulian dan kehilangan pada murid leluhur Tuoba, keluarga saya telah jatuh ke tingkat seperti itu, apakah telah dikurangi untuk mendominasi wilayah Bintang 13 Selatan yang kecil ini. Perlu dicatat bahwa ketika dia masih hidup, keluarga Tuoba memiliki reputasi yang sangat baik di seluruh laut kosmos selatan. Bagaimana mungkin tempat kecil seperti wilayah Bintang 13 Selatan berani tidak mematuhi keagungannya. Mendengar ini, Tuoba Xiongba mau tidak mau menundukkan kepalanya. Leluhur, setelah kematianmu, keluarga Tuoba saya telah jatuh. Jika saya tidak mundur dari laut kosmos selatan ke wilayah Bintang 13 Selatan ini, klan Tuoba saya akan. Tuoba Xiongba tidak melanjutkan pembicaraan. Jika bukan karena retret yang strategis, keluarga Tuobanya pasti sudah lama menghilang. Leluhur Tuoba terdiam, dia melirik Tuoba Xiongba dan menghela nafas, sulit bagimu. Tuoba Xiongba menggelengkan kepalanya, Leluhur, aku tidak akan menunggu, jika bukan karena leluhur, aku tidak akan memiliki apa saya hari ini pencapaian dan kali ini, keluarga Tuoba saya, bersama dengan klan gelap dan pengkhianat di rumah gelap ini, dapat menyatukan wilayah Bintang 13 Selatan. Tapi siapa yang tahu bahwa sebuah varia bertiba-tiba muncul di rumah yang gelap ini? Orang ini, Tuoba Xiongba menunjukkin Chen dengan tajam, saya tidak tahu dari mana putra ini berasal. Begitu dia menerobos ranah detasemen, dia memiliki kekuatan tertinggi, membunuh keluarga gelap dengan detasemen ganda, dan bahkan murid-muridnya dalam bahaya lingkungan, jadi saya harus memanggil leluhur dan meminta. Bantuan Zhu pertama, petik 2, Oh, murid leluhur Tuoba meledak menjadi cahaya yang tajam, dan dia menoleh untuk melihat Kin Chen, begitu kamu menerobos detasemen, kamu dapat membunuh detasemen ganda. Saya tidak dapat membayangkan bahwa leluhur ini telah jatuh selama bertahun-tahun, dan ada kejeniusan di lautan kosmos ini. Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan tak terlihat menyelimuti Kin Chen. Untuk sesaat, Kin Chen merasa seolah-olah sedang dilihat. Kekuatan tak terlihat ini tidak terlihat dan tidak berwujud, mewakili keteraturan antara langit dan bumi, dan langsung menyelimuti Kin Chen. Ledakan, aura ketertiban yang mengerikan diaduk antara langit dan bumi. Dengan embusan, Dang Mo Senzun dan pembangkit tenaga detasemen tingkat pertama lainnya memuntahkan seteguk darah. Di bawah nafas ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, tidak mampu menanggung penindasan seperti itu sama sekali. Debu, di kejauhan, Chen Sisi dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Dengan kedipan tubuh mereka, mereka dengan cepat kembali ke sisi Kin Chen bersama Guyuta. Mereka bahkan tidak peduli dengan Yang Mulia Dewa Sifang yang terluka parah dan sekarat. Di depan leluhur keluarga Tuoba, Yang Mulia Dewa Sifang yang terluka parah tidak berarti apa-apa. Semua orang berhati-hati. Ekspresi Kin Chen serius, dan dia tiba-tiba mendesak berbagai kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, aura gelap yang menakutkan melonjak dari tubuh Kin Chen. Kekuatan bumi, luar angkasa, dan Dewa Kaisar, Tang dan aturan kematian melonjak. Di hadapan pria yang begitu kuat, Kin Chen tidak berani ceroboh, dan menggunakan semua kekuatannya untuk beroperasi. Selain itu, matanya husyuk, tangan kanannya memegang rat pedang karat misterius itu, sementara tangan kirinya mengendalikan Guyuta dari kejauhan, memobilisasi kekuatan ruang di dalamnya, dan seluruh orang itu tidak gentar sama sekali. Meskipun detasemen tiga kuat, Kin Chen juga tidak takut, masalah besarnya hanyalah pertempuran. Namun, Kin Chen juga membuat rencana untuk membangunkan kaisar besar neter di pagoda Guyu secara langsung begitu ada bahaya. Meski tidak takut bahaya, ia tidak boleh membiarkan sisi dan yang lainnya jatuh ke dalam bahaya. Hah, pada saat Kin Chen mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, mata leluhur Tuoba tiba-tiba meledak ketika dia melihat murid Kin Chen, dan seluruh orang itu sepertinya telah melihat sesuatu yang luar biasa, kekuatan di tubuhmu. Aneh, bisa mengaburkan persepsi leluhur ini. Lupakan saja, biarkan leluhur ini melihat apa alasan yang mulia memiliki bakat seperti itu. Leluhur Tuoba sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar ke Kin Chen. Ledakan, kekuatan mengerikan menyelimuti dunia dalam sekejap, dan dalam sekejap, semua orang merasakan bahwa matahari dan bulan antara langit dan bumi terbalik, dan yin dan yang berubah. Reinkarnasi matahari dan bulan, kekacauan yin dan yang, ini adalah alam keteraturan abadi. Ledakan, di bawah pengawasan publik, kekuatan menakutkan datang ke Kin Chen dalam sekejap, seperti gunung berapi yang meletus. Kin Sao Xia, cepatlah, tiba-tiba, suara rendah terdengar, dan Peles Master Anyo yang angkat bicara. Dengan jentikan sosoknya, dia datang ke Kin Chen dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sosok dark nether dharma yang agung muncul di belakangnya dalam sekejap. Boom, dharma ini tingginya ratusan juta kaki, mengjulang tinggi di dunia, mekar dengan sinar cahaya yang tak ada habisnya, membuat orang tidak berani melihat ke atas. Di bawah pengawasan publik, bentuk dharma besar Peles Master Anyo memblokir wajah Kin Chen, dan membanting ke arah pukulan leluhur Tuoba. Ledakan, seperti meteorit yang menabrak planet, dua kekuatan mengerikan bertabrakan dalam sekejap, menyebabkan riak besar. Adegan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Dharma penguasa istana Anyo sangat besar dan agung, tetapi ketika dharma besar yang mendukung dunia dan kekuatan leluhur Tuoba bersentuhan, dharma raksasa itu langsung menyerupai perubahan yang sangat kecil. Titik, perasaan ini sangat tidak nyaman, seolah-olah seseorang yang semula berdiri di sini tiba-tiba terkompresi ke dimensi lain di bawah pukulan ini, menjadi orang dalam lukisan itu. Ledakan, seolah-olah tinju mengenai gulungan gambar, diam-diam, kekuatan bentuk dharma dari penguasa istana Anyo langsung terkoyak, dan kekuatan yang mengerikan menghantam, Tuan Istana Anyo terbang terbalik, darah bercecaran di sekujur tubuhnya, dan daging kura-kura retak, hampir tidak ada. Kulit yang utuh, ledakan, Tuan Istana Anyo berhenti, dan kehampaan ribuan mil di belakangnya langsung meledak, seperti air mendidih. Ayah, Fang Muling naik ke langit dengan ekspresi marah, dan buru-buru mendukung Peles Master Anyo. Linger, cepatlah, Master Asgard Anyo memuntahkan seteguk darah hitam dan berbicara dengan marah, dengan kengerian dan ketakutan yang tak ada habisnya di matanya, terlalu kuat, sebagai detasemen puncak tingkat kedua, dia seharusnya tidak terkalahkan di bidang bintang ini, tetapi saat ini di depan leluhur Tuoba ini, dia terluka parah bahkan tanpa satu gerakan pun. Jejak kekuatan ketertiban menghilang, dan pukulan ini bahkan dengan mudah melukai asalnya. Itu hanya semut, dan berani mengambil tindakan terhadap leluhur ini. Leluhur Tuoba memandang Peles Master Anyo dan berkata dengan dingin, matanya sedikit acuh tak acuh, namun, sumber kekuatan di tubuhmu tidak lemah, dan itu sebenarnya bisa menghalangi pukulan leluhur dan tidak mati, pantas saja kamu bisa berdiri di wilayah bintang 13 selatan ini, tampaknya Anda berada di jalur ini. Leluhur seharusnya tidak lemah saat itu. Leluhur Tuoba berkata dengan acuh tak acuh, dengan nada tinggi. Kemudian, dia menatap Kin Chen. Sekarang, giliranmu, biarkan aku melihat apa yang istimewa dari yang mulia. Kata-kata itu jatuh. Leluhur Tuoba membanting telapak tangannya lagi. Ledakan, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Kin Chen. Debu, Chen sisi dan yang lainnya berubah warna dan bergegas memblokir di depan Kin Chen. Tidak dibutuhkan, di murid Kin Chen, jejak kedinginan muncul dengan tenang. Ledakan, dia mengangkat pedang berkarat misterius itu tinggi-tinggi, dan niat membunuh yang ganas melonjak ke langit, berubah menjadi gelombang ki pedang yang mencengangkan, yang benar-benar merobek celah besar di langit berbintang alam semesta yang tak berujung. Di tubuhnya, semua jenis kekuatan didorong secara ekstrim dalam sekejap. Ketika kekuatan nenek moyang Tuoba menyerang, niat pedang membunuh, tanda ilahi pembelah langit, memotong, Kin Chen meraung, dan pedang berkarat misterius di tangannya tiba-tiba meledak menjadi energi pedang yang menentang langit. Dengan keras, energi pedang itu vertikal dan horizontal, menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan bertabrakan dengan telapak leluhur Tuoba. Ledakan, Dalam sekejap, Kin Chen merasa bahwa seluruh orang telah jatuh ke alam khusus. Pada saat ini, dia akhirnya memahami perasaan penguasa istana sebelumnya, Anyo, karena di alam ini, dia sama sekali tidak dapat merasakan alam semesta, keberadaan laut. Sekarang, satu-satunya yang dapat melihatnya adalah leluhur besar Tuoba seperti dewa. Ini adalah dunia tertib nenek moyang Tuoba. Pembangkit tenaga tiga detasemen dapat menarik lawan ke dalam dunia tatanan uniknya sendiri. Kecuali dia adalah pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari batasan lawan. Bagaimana cara melawan ini? Namun, mata Kin Chen acuh tak acuh. Dia terlalu akrab dengan dunia ketertiban dunia. Apakah itu lempeng giyok ciptaan Qian Kun di tahap awal, atau dunia yang kacau saat ini? Itu adalah keberadaan satu dunia. Mengenai strukturnya, Kin, Das tidak bisa mengerti. Untuk merusak wajah, itu satu-satunya pilihannya sekarang. Ledakan, cahaya pedang melonjak ke langit, dan aturan kematian yang menakutkan mekar dalam sekejap. Selain itu, asal usul ruang dalam pikiran Kin Chen juga sepenuhnya dimotivasi olehnya. Menggabungkan beberapa kekuatan, pedang berkarat misterius di tangan Kin Chen cahaya di atas. Hua Guang yang mempesona dengan embusan benar-benar merobek dunia ketertiban ini dalam sekejap. Keluar dari kepompong, ledakan, Kin Chen muncul di luar perintah dalam sekejap. Namun, pada saat yang sama, Kin Chen mendengus, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan seluruh orang itu terlempar ribuan kaki di tempat. Ledakan, Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur. Meskipun dia menghancurkan dunia leluhur tuobah yang tertib, dia masih terluka di bawah kekuatan tiga detasemen. Debu, Chen sisi dan yang lainnya berubah warna, dan mereka mendekat. Satu persatu, mengelilingi Kin Chen. Saya baik-baik saja, Kin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh kegilaan dan kekejaman. Ledakan, padanya, pedang ki yang besar menyapu sekali lagi, berubah menjadi badai pedang ki miliaran kaki. Sumber nafas yang terbakar melonjak keluar dari tubuh Kin Chen, dan di belakang pikiran Kin Chen, kekuatan petir penghakiman ilahi juga diam-diam mengumpulkan momentum, dan itu bisa diaktifkan kapan saja. Dia akan bertarung sampai mati. Berhenti, kenapa aura di tubuhmu begitu familiar? Kamu adalah keturunan senior itu. Namun, sebelum Kin Chen dapat mengambil tindakan, leluhur lawan Tuoba tiba-tiba angkat bicara. Suaranya bergetar, dan mata Kin Chen penuh dengan kengerian. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang awalnya putus asa yang hadir semua terjengang. Apa? Bagaimana situasinya? Leluhur Tuoba adalah pembangkit tenaga listrik detas semen tiga. Sebelumnya, dia pembunuh dan tak terkalahkan, dan auranya cukup untuk menekan alam semesta, tapi sekarang, dia dengan hormat memanggil pendahulunya, apa-apaan. Kin Chen sendiri tercengang, memegang tangan kanan pedang karat misterius itu, dia tidak bisa menahannya untuk melonggarkannya. Mungkinkah, leluhur Tuoba ini juga mengenal ayahnya? Kamu, kenal ayahku. Kin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan curiga. Ayah, di sisi berlawanan, leluhur Tuoba tercengang, yang mulia jelas merupakan ras manusia, tetapi senior itu berasal dari ras itu, dan saya belum pernah mendengar senior itu memiliki orang kepercayaan. Ini, leluhur Tuoba mendongak, dan ke arah Kin Chen, dan ada keraguan di matanya. Apakah Anda melakukan kesalahan? Tidak. Kekuatan itu dari sebelumnya. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan. Keluarga itu, Kin Chen juga tertegun. Mungkinkah leluhur senior Tuoba yang disebutkan bukanlah ayahnya? Benar. Segera setelah pemikiran ini keluar, Kin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali belum melepaskan kekuatan adjudikasi ilahi sebelumnya, tetapi hanya secara diam-diam mendesaknya, jadi leluhur Tuoba ini seharusnya tidak merasakan kekuatan adjudikasi ilahi sama sekali. Dengan cara ini, senior yang dikatakan pihak lain seharusnya bukan ayahnya, tapi orang lain. Senior mana yang kamu bicarakan? Kin Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Perlu dicatat bahwa kekuatan yang dia mobilisasi sekarang termasuk kekuatan kegelapan, kekuatan luotian yang gelap, kekuatan warisan luar angkasa di alam rahasia untuk kembali keruntuhan, kekuatan Dewa Kaisar Totem dan kekuatan aturan kematian. Di antara mereka, kekuatan kegelapan dan kekuatan kegelapan dan kegelapan pasti tidak ada. Jika tidak, keluarga Tuoba tidak akan berperang melawan kegelapan-kegelapan selama bertahun-tahun, dan salah satu dari tiga kekuatan yang tersisa mungkin terjadi. Mungkinkah kekuatan aturan kematian? Kin Chen merenung secara rahasia. Lagi pula, leluhur Tuoba mengatakan tentang keluarga itu sebelumnya. Jelas, pihak lain bukanlah ras manusia, dan Great Emperor Neterward adalah orang dari dunia bawah, jadi tentu saja itu bukan ras manusia. Ini sangat mungkin. Memikirkan hal ini, Kin Chen segera pergi jauh ke tangan kanannya, bang, dan nafas kematian yang kuat menghilang. Ini karena dia merasakan aturan kematian dari asal mula Kaisar Neter. Ini, merasakan aura kematian yang begitu kuat, pupil Tuoba Ancestor menyusut, dan dia mundur beberapa langkah, dan pupil matanya menunjukkan ekspresi ngeri yang kuat. Ini adalah kekuatan sumber dunia bawah, siapa kamu? Mengapa tidak hanya kekuatan senior di tubuhmu, tetapi juga sumber dunia bawah? Ini adalah kekuatan teratas di dunia bawah, dan kamu bisa mengendalikan kekuatan ini di seluruh dunia bawah. Juga sedikit dan jarang, mata leluhur Tuoba penuh dengan kengerian. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Bang, tiba-tiba, dunia berubah warna, kekuatan ketertiban yang tak terlihat menghilang, dan langsung menyelimuti Kin Chen. Dalam sekejap, leluhur Kin Chen dan Tuoba berada di langit berbintang kosmik yang terpisah, dan mereka semua diisolasi dari penguasa istana gelap di luar. Murid Kin Chen menyusut, pedang berkarat misterius di tangannya diangkat lagi, dan kekuatan menakutkan tiba-tiba berkumpul dari tubuhnya. Teman kecil, jangan salah paham. Melihat tindakan Kin Chen, leluhur Tuoba terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya, saya tidak punya niat jahat, alasan mengapa saya membawa Anda ke langit berbintang ini. Teman kecil, hanya untuk memfasilitasi komunikasi antara Anda dan saya. Anda tidak boleh memiliki kesalahpahaman, letakkan pedang, pedang tidak memiliki mata, tidak apa-apa untuk memotong saya, tetapi jangan melukai diri sendiri. Petik 2.2.2. Melihat tampilan gemetar Tuoba, bagaimana leluhur Tuoba ini menjadi begitu pemalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Kin Chen juga memikirkan kata-kata pihak lain sebelumnya. Jelas, apa yang dirasakan leluhur Tuoba ini sebelumnya jelas bukan kekuatan aturan kematian di tubuhnya. Mungkinkah kekuatan aturan ruang angkasa? Memikirkan hal ini, Kin Chen mengulurkan tangan kanannya lagi tanpa menunggu leluhur Tuoba berbicara, ledakan. Suasana ruang yang menakutkan mekar dalam sekejap, dan dalam sekejap, kehampaan dalam jarak 10.000 mil di sekitar Kin Chen mendidih secara langsung, dan seluruh kehampaan terus-menerus terdistorsi dan berfluktuasi, seolah-olah akan hancur. Hei, asal luar angkasa yang begitu kuat, kekuatan ini benar-benar melampauiku, bagaimana ini diturunkan? Nenek moyang Tuoba merasa ngeri dan ketakutan. Meskipun karena kultivasi Kin Chen, asal ruang pada tubuh Kin Chen tidak terlalu kuat, tetapi dengan kultivasi leluhur Tuoba, ia dapat dengan mudah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam asal ini, yang tentunya merupakan sumber teror, jauh berkuasa atasnya. Belum, di sisi berlawanan, Kin Chen, yang melihat ekspresi kaget dan ngeri leluhur Tuoba, sekali lagi tertegun. Bukan aturan kematian, bukan asal mula ruang, apa itu? Apakah itu Dewa Kaisar Totem? Sekarang kekuatan terkuat dalam tubuh, selain penghakiman para dewa, adalah kekuatan pewarisan ruang dan kekuatan aturan kematian, dan sebagai tambahan, ada kekuatan Totem Kaisar Dewa. Dua kekuatan warisan ruang dan aturan kematian keduanya berasal dari warisan alam rahasia kembali keruntuhan, dan Totem Kaisar Dewa hanya dikuasai oleh Kin Chen di alam semesta awal. Kin Chen berpikir bahwa kemungkinan Totem Kaisar Dewa sedikit lebih kecil, jadi dia melepaskannya terlebih dahulu. Aturan kematian dan kekuatan pewarisan ruang, ternyata tidak, maka kemungkinan terbesar adalah kekuatan Totem Kaisar Dewa. Ledakan, Segera, Kin Chen menjalankan seni Kaisar Dewa Bintang Sembilan, dan dalam sekejap, aura Totem Kaisar Ilahi yang luas mekar dari tubuh Kin Chen, dan kekuatan Totem Kaisar Ilahi ini mengelilingi langit berbintang, menyebabkan langit berbintang bergetar secara langsung. Jika nenek moyang Tuoba berada di puncaknya, alam semesta keteraturan yang terbentuk tidak akan takut pada kekuatan apapun, tetapi dia hanyalah sisa sekarang, dan alam semesta tertata yang dipadatkan oleh Kin Chen segera berfluktuasi dengan keras di bawah nafas Kin Chen. Titik, Ya, itu adalah kekuatan ini. Melihat pemandangan ini, murid Tuoba Ancestor tiba-tiba menyusut, teman kecil, dari mana kamu mendapatkannya? Aku kebetulan diajar oleh senior, kenapa kamu sudah melihatnya? Kin Chen mengerutkan kening, ini memang yang dia pelajari secara tidak sengaja dari pembangkit tenaga listrik misterius. Di lautan pasang surut kehampaan di langit. Kebetulan, leluhur Tuoba menggelengkan kepalanya dengan pahit, di depan senior itu, bagaimana mungkin ada kata kebetulan di dunia ini? Jangan bicara tentang keberadaan seperti itu, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di levelnya, selama dia tidak menginginkan kekuatan dan warisannya, tidak ada yang bisa mendapatkannya, kecuali ada pembangkit tenaga listrik yang jauh di atasnya yang dirampas secara paksa. Dan Kin Chen hanya tingkat detasemen sekarang, dan tampaknya dia telah mengendalikan kekuatan ini selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mendapatkannya secara tidak sengaja. Memikirkan hal ini, penampilan laki-laki dari leluhur Tuoba tiba-tiba menjadi pucat, dan rasa panik perlahan menyebar dari hatinya. Kin Chen mengerutkan kening, mengapa, apakah Anda tahu asal-usul kekuatan ini? Tahu, Nenek Moyang Tuoba tersenyum pahit sebagai seorang junior, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengenal senior itu. Mendengar ini, Kin Chen tercengang, dan gelombang bergolak menggulung di dalam hatinya. Dia mengira leluhur Tuoba mengenal senior di lautan pasang surut kehampaan, tetapi sekarang tampaknya leluhur Tuoba tidak cukup terlihat di depan senior itu. Bagaimana ini mungkin? Anda harus tahu bahwa leluhur Tuoba adalah detasemen rangkap tiga, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas di laut kosmos selatan ini. Mengapa? Pada saat ini, hati Kin Chen bergetar. Jika leluhur Tuoba tidak mengakui orang yang salah, maka orang kuat yang dilihatnya di lautan pasang surut kehampaan di langit pastilah orang kuat yang jauh lebih unggul dari leluhur Tuoba. Tapi bagaimana orang sekuat itu bisa terjebak di tempat seperti Void Tidal Sea di alam semesta awal? Pada saat ini, Kin Chen banyak berpikir di benaknya. Senior di alam semesta awal mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pada saat ini, melihat wajah Kin Chen yang tidak yakin, leluhur Tuoba tiba-tiba tertawa memalukan, hahaha, adik laki-laki, saya tidak menyangka Anda adalah keturunan senior itu. Anda lihat bagaimana ini terjadi. Saat itu, saya juga menerima itu satu. Kebaikan para pendahulu, sayangnya, ini benar-benar banjir yang mengalir ke kuil Raja Naga, dan keluarga tidak mengenal keluarga itu lagi. Kin Chen melihat ekspresi dan gerakan leluhur Tuoba, dan hatinya berdebar seperti cermin. Kin Chen sedikit tersenyum dan berkata, kebajikan, antara yang mulia dan senior itu. Sejujurnya, Kin Chen bahkan lebih penasaran dengan senior yang terikat di Void Tidal Sea. Sekarang dia akhirnya melihat seseorang mengenalinya, dia secara alami ingin mempelajari lebih banyak informasi dari Nenek Moyang Tuoba. Mendengar ini, wajah Tuoba tiba-tiba menunjukkan keraguan-keraguan, seolah-olah sembelit, ini. Kenapa? Apa kau tidak tahu? Kin Chen mengerutkan kening. Tidak? Tentu saja tidak. Tidak ada yang perlu dikatakan di depan teman kecil itu. Melihat wajah Kin Chen tenggelam, leluhur Tuoba tiba-tiba panik, Batuk, senior itu berbaik hati tidak membunuhku saat itu. Kin Chen menatap kosong pada leluhur Tuoba. Rahmat untuk tidak membunuh. Nikmat macam apa ini? Tentunya leluhur Tuoba ini tidak bercanda. Uhuk-uhuk, melihat ekspresi bingung Kin Chen, leluhur Tuoba tampak malu. Teman kecil? Anda tidak tahu? Pendahulu Kaisar Kuno berasal dari klan Dewa Kuno. Klan ini adalah kelompok yang kuat di lautan alam semesta saat itu, dan para pendahulu Kaisar Kuno adalah Dewa-Dewa Kuno. Kaisar Dewa di tengah sangat mematikan saat itu, dan dia bahkan mencoba untuk menyatukan lautan alam semesta, tetapi dia diserang oleh kekuatan semua ras di alam semesta. Petik 2. Saat itu, saya baru saja menerobos tiga detasemen. Sebagai salah satu orang kuat di laut alam semesta selatan, saya secara alami berpartisipasi dalam pertempuran itu. Akibatnya, banyak kekuatan seperti saya bergabung dan gagal memenangkan Dewa Kuno Klan, dan korbannya banyak. Berbicara tentang ini, leluhur Tuoba terkejut. Dia tidak akan pernah melupakan pertempuran itu. Saat itu, dia baru saja menembus tiga detasemen dan memimpin klan Tuoba pada saat itu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di laut alam semesta selatan. Seberapa energi dia, dia pikir dia tak tertandingi dan tak terkalahkan. Namun, justru karena dia menerobos ketiga detasemen, dia memahami lapisan atas laut alam semesta yang sebenarnya dan berpartisipasi dalam pertempuran tahun itu. Dia tidak akan pernah melupakan pertempuran itu. Dewa-dewa kuno itu kuat dan tak terkalahkan, dan mereka tidak takut akan inferioritas dalam menghadapi pengepungan dan penindasan seluruh kekuatan. Laut kosmos Di depan senior kaisar kuno, detasemen rangkap tiga sama sekali bukan musuh satu tembakan. Dia adalah sosok setinggi langit yang telah benar-benar mengacaukan alam semesta. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa leluhur tua yang telah memasuki detasemen rangkap tiga selama bertahun-tahun, telah mengalami beberapa reinkarnasi dan tidak dapat dihancurkan, dan memiliki apa yang disebut nama termasyur di lautan kosmos, terkoyak oleh para pendahulu kaisar kuno di tempat, sesederhana mencabik ayam, darah menodai langit. Nenek moyang jatuh, lautan alam semesta mendidih, dan aura asli yang terbentuk mengguncang langit sejauh ratusan juta mil. Namun, di depan para pendahulu kaisar kuno, mereka seperti semut, jadi tidak layak disebut. Pada saat itu, dia menyadari bahwa hanya dengan melangkah ke detasemen rangkap tiga dia dapat benar-benar melihat kengerian lautan kosmik yang luas ini, yang dapat dianggap sebagai melangkah ke lapisan atas lautan kosmik. Tapi hanya bagian atas, tuan laut kosmik yang sebenarnya bukanlah detasemen rangkap tiga yang terkenal di berbagai alam semesta dan pembangkit tenaga listrik yang suaranya mengguncang dunia, tetapi keluarga kuno yang tersembunyi di kedalaman laut kosmik, mereka yang diam-diam menyebarkan tentakel mereka ke alam semesta. Ada keberadaan yang menakutkan di setiap sudut suhai. Kekuatan-kekuatan ini terletak di tempat terlarang yang menakutkan di lautan kosmos, yang merupakan tempat yang sangat menyedihkan. Dan dia, dia berdiri di sisi leluhur saat itu. Dia baru saja menembus tiga detasemen, dan dia bahkan belum mengkonsolidasikan asalnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa para pendahulu kaisar kuno langsung mencabik-cabik leluhur yang setidaknya beberapa kali lebih kuat darinya, dan darah menodai langit biru. Jatuh seperti bintang, nafas yang mengerikan itu meninggalkan gambaran yang tak terhapuskan di benaknya. Pada saat itu, kaisar kuno memandangnya dengan ringan, hanya dengan melihat, pikirannya kosong, dan dia bahkan merasa telah mati. Tidak lama kemudian dia pulih dari perasaan itu, tetapi pada saat itu, pendahulu kaisar kuno telah pergi dengan orang-orang kuat dari klan dewa kuno bertarung dan pergi, menghancurkan aliansi banyak kekuatan di laut kosmos dan pergi dengan anggun. Dia tahu bahwa pihak lainlah yang menunjukkan belas kasihan, jika tidak, dia tidak akan pernah selamat. Dan dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Juga setelah melalui pertempuran tahun itu, dia dapat dengan cepat mengkonsolidasikan asal-usulnya dan membuat namanya terkenal di laut kosmos selatan. Pada saat ini, bahkan jika dia mengingat tahun itu sekarang, dia tidak akan pernah bisa melupakan momen yang mengejutkan itu. Sebelumnya, ketika dia merasakan kekuatan pendahulu kaisar kuno lagi dari Kin Chen, dia bahkan takut bodoh. Karena dia tahu bahwa tidak peduli siapa pemuda di depannya dari pendahulu kaisar kuno, dia pasti. Bukan sesuatu yang bisa dia provokasi klan Tuoba, belum lagi dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, bahkan di dunia, masa kejayaan tahun ini, dia tidak berani melakukan apapun pada Kin Chen. Dengan sarana para pendahulu kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan tangan rahasia pada pemuda di depannya. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Tuobanya. Keluarga Dewa Kuno, Kaisar Kuno, Gumam Kin Chen. Meskipun leluhur Tuoba tidak mengatakannya dengan sangat jelas, Kin Chen sudah mengerti seberapa kuat lawannya. Ini adalah pahlawan yang mencoba menyatukan alam semesta saat itu. Apakah dia menjadi atau tidak, pemikiran seperti itu saja sudah cukup untuk mengejutkan orang? Apa yang terjadi dengan keluarga Dewa Kuno nanti? Kin Chen bertanya, Nanti, Nenek Mo Yang Tuoba menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat berpartisipasi dalam konfrontasi nyata saat itu. Saya hanya tahu bahwa klan Dewa Kuno tahun itu hampir menyapu Lautan Kosmos, dan banyak kekuatan di Lautan Kosmos bergabung, tetapi gagal menang, kedua belah pihak kalah. Cedera, hingga suatu hari, Dewa-Dewa Kuno tiba-tiba menghilang, dan Kaisar Kuno menghilang dari pandangan Lautan Alam Semesta. Ada desas-desus bahwa para pendahulu Kaisar Kuno melepaskan hegemoni dalam mengejar jalan tertinggi, dan membawa Dewa-Dewa Kuno ke pengasingan dari dunia. Ada juga desas-desus bahwa tindakan para pendahulu Kaisar Kuno menghancurkan aslinya, tatanan Laut Alam Semesta, menimbulkan masalah. Membuat marah beberapa makhluk Kuno di area terlarang Laut Kosmik. Pusat kekuatan keluarga Kuno ini dikirim bersama. Setelah pertempuran berdarah, mereka dikepung dan dibunuh di area terlarang di Laut Kosmik. Selain itu, ada desas-desus bahwa pendahulu Kaisar Kuno terbunuh oleh pengaruh bos besar tertentu, dan mundur. Hiden Universesi, akhir terakhir ini, teman kecil, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Leluhur Tuoba berkedip dan menatap Kin Chen. Kin Chen tertegun untuk sementara waktu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Kuno Pendahulu Kaisar di mulut Nenek Moyang Tuoba sekarang dipenjara di area terlarang dari beberapa alam semesta awal. Bukan. Ini adalah orang besar yang melintasi Lautan Kosmos. Bagaimana ini bisa berakhir? Dan, siapa lagi yang bisa itu? Bisakah orang sebesar itu dipenjara? Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Oke, jangan bicarakan ini. Kamu membawaku ke dunia ini. Hanya ingin membicarakan ini. Kin Chen berkata dengan ringan. Nenek Moyang Tuoba tertegun sejenak dan berkata dengan gelisah. Teman kecil, saya tidak tahu keluhan seperti apa yang dimiliki klan Tuoba saya dengan Anda. Jika memungkinkan, saya ingin tahu apakah saya bisa membiarkan klan Tuoba saya pergi. Membiarkanmu pergi. Kin Chen berkata dengan dingin. Kamu bahkan tidak tahu konflik dan keluhan di antara kita. Bagaimana menurutmu? Ekspresi leluhur Tuoba membeku. Memang, dia bahkan tidak tahu keluhannya saat ini. Pada saat ini, matanya berkedip beberapa kali, menatap Kin Chen. Tiba-tiba dia menghela nafas. Di dunianya yang teratur, jenis detasemen kultifasi ini ada di zaman kuno, dan dia hampir tidak akan melihatnya, dan itu bisa dihancurkan dengan jentikan jari. Tapi sekarang, leluhur Tuoba diam, dia tidak berani, bahkan jika dia tahu kultifasi Kin Chen, dia tidak berani melakukannya, karena bahkan jika keberadaan Kaisar kuno hanya meninggalkan tulisan tangan kecil, itu bukanlah keberadaan yang bisa dia lawan. Apalagi, saya akhirnya bertemu dengan keturunan senior itu. Jika kesempatan seperti itu disiasiakan, maka saya akan benar-benar kalah dengan babi bodoh. Terkadang krisis justru merupakan peluang. Pada saat ini, leluhur Tuoba tiba-tiba mengambil keputusan, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya, ledakan, dunia antara dia dan Kin Chen tiba-tiba hancur, dan keduanya tiba-tiba muncul kembali di dunia ini. Melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, Palace Master Anyo buru-buru terbang mendekat, Kin Sao Xia, apakah kamu baik-baik saja? Sisi, Qian Sui dan yang lainnya juga terbang dengan cepat, dan langsung datang ke sisi Kin Chen, mengawasi leluhur Tuoba dengan waspada. Leluhur, Tuoba Siongba buru-buru melangkah maju, menatap leluhur, memberi hormat dengan hormat, dan ada keraguan di matanya. Dia berpikir bahwa leluhur menembak sebelumnya untuk membunuh Kin Chen, tetapi sekarang tampaknya tidak. Pada saat yang sama Tuoba Siongba datang ke leluhur Tuoba, seluruh keluarga Tuoba dengan cepat berkumpul. Leluhur Tuoba memandang Tuoba Siongba, dan tiba-tiba berkata dengan dingin, berlututlah. Tuoba Siongba terkejut. Leluhur, apa yang kamu katakan? Dia bertanya-tanya, dia dengarkan. Aku berkata, berlutut, ledakan. Nenek Moyang Tuoba tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terlihat turun ke Tuoba Siongba. Dalam sekejap, Tuoba Siongba berlutut dengan keras, dan kehampaan runtuh tepat di bawah kekuatan lututnya. Leluhur, aku, Tuoba Siongba langsung terpana. Nenek Moyang Tuoba memandangi orang kuat lainnya dari keluarga Tuoba. Kalian semua juga berlutut. Pria kuat lainnya tertegun. Kenapa? Kamu ingin aku mengatakannya lagi? Leluhur Tuoba sedikit mengernyit. Segera, yang lain di sekitar buru-buru berlutut. Teman kecil, meskipun lelaki tua itu tidak tahu keluhan apa yang ada antara anda dan keluarga Tuoba saya, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Tuoba saya bersedia untuk menyerah kepada yang mulia, menjadi tangan kanan yang mulia, mengemudi untuk anda yang mulia, dan berharap yang mulia akan memaafkan saya Tuoba. Bayi, tidak menghormati ras. Leluhur Tuoba mengambil dua langkah ke depan dan membungkuk dengan hormat kepada Kinchen. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang tertegun sejenak. Ini, apa yang terjadi? Nenek Moyang keluarga Tuoba yang bermartabat, yang dulunya adalah pembangkit tenaga listrik detas semen tiga, sebenarnya memberi Kinchen hadiah yang luar biasa. Ini tidak bisa dipercaya. Leluhur, Tuoba Siongba tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat leluhur Tuoba, dan berkata dengan marah, kenapa? Mengapa? Dia tidak mengerti bahwa Kinchen telah membunuh begitu banyak tuan dari keluarga Tuoba mereka, tetapi leluhur meminta mereka untuk menyerah kepada anak itu, dan dia tidak puas. Belum lagi dia, bahkan Kinchen tercengang saat ini. Kesombongan leluhur Tuoba ini benar-benar mengejutkannya. Biarkan keluarga Tuoba menyerah padanya. Mata Kinchen sedikit menyipit, dia sedang memikirkan kemungkinan ini. Mendengar raungan Tuoba Siongba, leluhur Tuoba tiba-tiba menundukkan kepalanya, matanya sangat dingin, dia mengangkat tangannya, dan dengan keras, dia segera mengambil Tuoba Siongba di tangannya. Tangan kanannya langsung mencengkeram tenggorokan Tuoba Siongba, menatap Tuoba Siongba, apakah kamu ingin tidak mematuhi arti leluhur ini? Tuoba Siongba tidak menyerah, menatap mata leluhur Tuoba, dan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, saya tidak bermaksud demikian, tetapi keluarga Tuoba saya adalah kekuatan paling dominan di Laut Alam Semesta Selatan saat itu, tetapi sekarang, sudah dikurangi menjadi tempat ke-10 di Laut Cina Selatan. Domain bintang 3 berjuang untuk hegemoni, dan, dengan leluhur Anda, Anda harus menyerah kepada anak seperti itu sekarang, Mengapa? Mengapa? Dia tidak yakin, tidak berdamai. Mata leluhur Tuoba perlahan tertutup. Mengapa? Betapa kuatnya para pendahulu Kaisar Kuno, dia tidak akan pernah lupa. Hanya ketika dia benar-benar menginjak level barulah dia mengerti betapa sulitnya, untuk benar-benar bangkit di alam semesta yang luas dan tak berujung ini. Dia tidak marah, tetapi menatap Tuoba Siongba dengan dingin, kamu adalah patriar keluarga Tuoba saya sekarang, jadi tahukah kamu apa yang ingin dilakukan keluarga Tuoba saat ini untuk mendapatkan pijakan di lautan kosmos? Tuoba Siongba tertegun, apakah kamu pikir kamu telah menaklukkan rumah yang gelap dan terpencil ini? Nenek moyang Tuoba menghela nafas, tidak, tidak. Dia menatap galaksi tak berujung, jangan katakan bahwa Anda telah menaklukkan rumah terpencil yang gelap ini. Andalah yang menerobos tiga detas semen, jadi apa? Ketika Anda benar-benar menginjak tingkat atas lautan alam semesta, Anda akan memahami bahwa kelompok etnis yang baru dipromosikan. Jika Anda ingin mendapatkan pijakan di lautan kosmos ini, kekuatan hanya satu aspek, dan aspek terpenting adalah latar belakang. Petik 2, latar belakang. Pada saat ini, kata-kata leluhur Tuoba bergema di seluruh rumah kegelapan dan memasuki pikiran semua orang. Tanpa latar belakang, bahkan jika Anda mencapai tiga detas semen dan mendapatkan pijakan di laut kosmos selatan, apa gunanya? Leluhur Tuoba mencibir, gelombang kecil apapun dapat menghancurkanmu dan mengembalikanmu ke kehampaan. Petik 2, saat ini, leluhur Tuoba ingat betapa bersemangatnya dia saat itu, tetapi pada akhirnya dia tetap jatuh ke tangan musuh. Mengapa? Bukan, karena, dia tidak memiliki latar belakang. Jika dia adalah bawahan dari seorang kuno kekuatan di alam semesta, tetapi sekarang, ada kesempatan seperti itu di depannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Ledakan, ketika leluhur Tuoba mengangkat tangannya, tubuh Tuoba Siongba langsung bergetar, dan sebuah retakan tiba-tiba menyebar di tubuhnya. Jika kamu ingin mati, jangan khawatir, aku tidak keberatan berubah menjadi seorang patriark. Leluhur Tuoba berkata dengan enteng. Semua orang terkejut. Mengapa klan Tuoba menyerah kepada Kin Chen? Leluhur Tuoba ini sebenarnya ingin membunuh Tuoba Siongba, yang sekarang menjadi patriark klan Tuobanya. Tapi untuk leluhur Tuoba, dia tidak peduli, yang dia butuhkan hanyalah darah keluarga Tuoba untuk diwariskan. Mengikuti karakter seperti Kin Chen, siapa patriarknya, apakah itu penting? Leluhur, saya bersedia, murid saya bersedia. Merasakan niat membunuh leluhur Tuoba, Tuoba Siongba panik dan buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan bahwa leluhur itu nyata, selama dia memiliki gagasan ketidaktaatan sekecil apapun, leluhur itu pasti akan membunuhnya secara langsung. Huff, kamu mengatakan ini pada teman kecil, tidak pada orang dewasa. Nenek moyang Tuoba mendengus dingin dan melemparkan Tuoba Siongba ke dalam kehampaan, menghancurkan dunia dalam sekejap. Sejak dia pergi, kepala keluarga Tuoba ini tidak sebaik generasi sebelumnya, penglihatan seperti apa. Jika bukan karena tanggapan tepat waktu pihak lain, dia akan dicubit sampai mati sekarang dan dia akan tetap tinggal untuk merugikan kelompok etnis. Pada saat ini, Tuoba Siongba yang terbaring di sana penuh ketakutan. Sial, aku hampir kehilangan diriku barusan. Untung saja otakku berputar cepat. Dia buru-buru bangkit dan menoleh untuk melihat Kim Chen dengan perjuangan di matanya. Awalnya, kali ini, dia bergabung dengan leluhur kegelapan, empat dewa yang mulia, dan menyerang rumah kegelapan-kegelapan. Belum lagi tingkat keberhasilannya 100%, tapi setidaknya lebih dari 80%. Tapi siapa sangka, jika bukan karena Kim Chen, dia pasti akan memukul mundur Darknether Mansion dan memerintah wilayah bintang 13 Selatan, tapi sekarang. Pada saat ini, Tuoba Siongba memandang Kim Chen dengan mata yang sangat rumit. Dia memiliki perasaan samar bahwa pemuda di depannya mungkin memiliki sesuatu yang luar biasa. Siah Tuoba adalah seorang tiran bersedia untuk menyerah kepada Tuan Mudakin, menjadi kejam untuk Tuan Mudakin, dan tidak pernah mundur. Tuoba Siongba langsung berlutut. Sekarang, bahkan leluhur telah berjanji untuk menyerah kepada pihak lain, jadi alasan apa yang harus dia tolak. Melihat gerakan tirani Tuoba, kulit Peles Master Anyo tiba-tiba berubah. Dia buru-buru bergoyang, datang ke sisi Kim Chen, dan berkata dengan cemas dan hormat, Kim Sao Sia, Anda tidak boleh menipu pihak lain, keluarga Tuoba ini sangat licik dan berbahaya, Anda harus ekstra hati-hati, jangan khawatir, tidak apapun yang terjadi, Ianyufu pasti akan berdiri di belakangmu dan menjadi pendukung kuatmu, dan tidak akan pernah ada keraguan. Juga, sebenarnya, Anyufuku juga bersedia mengikutimu, Kim Sao Sia. Tuan Istana Anyo menatap tajam ke arah Tuoba Siongba. Pria ini, gelisah dan baik hati, mencoba bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan posisi di benak Kim Sao Sia. Bagaimana ini bisa berhasil? Tuan Istana Anyo Senior, kamu terlalu sopan. Kim Mo tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Istana. Kim Chen buru-buru membantu Peles Master Anyo. Jika penguasa Istana dari Pengasingan Gelap tidak membiarkannya memasuki daerah terlarang yang gelap, dia tidak akan menerobos begitu cepat. Hei, Kim Sao Sia, apa yang kamu katakan itu benar? Ketika aku pertama kali melihat Kim Sao Sia, aku merasa bahwa kamu adalah orang yang heroik, tak tertandingi di dunia, sangat baik, dan bahkan merasa bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi sebuah keluarga di masa depan. Karena kita adalah keluarga, lagi, mengapa Anda harus melihat keluar seperti ini? Petik 2, pada saat ini, latar belakang seperti apa yang dimiliki Kim Chen. Dia adalah nenek moyang klan Tuoba, dan pembangkit tenaga listrik yang pernah terpisah tiga kali bersedia untuk menyerah satu sama lain. Pada saat ini, Palace Master Anyo menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak menargetkan Kim Chen pada awalnya, tetapi sangat antusias, kalau tidak dia akan menjadi orang yang berlutut di sini sekarang. Pada awalnya, dia melihat bahwa asal-usul Kim Chen pasti luar biasa, jadi dia bertaruh besar padanya, dan bahkan ketika menghadapi leluhur keluarga Tuoba, dia tidak mundur sama sekali. Sekarang sepertinya dia membuat taruhan yang tepat. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk membuat leluhur Tuoba berperilaku seperti ini. Kim Chen tampak aneh, keluarga. Palace Master Anyo diam-diam melirik Chen Sisi dan yang lainnya, lalu melirik Fang Mu Ling di sampingnya, batuk, semuanya tergantung pada Kim Sao Xia, saya tidak punya pendapat. Baru pada saat itulah Kim Chen mengerti apa maksud Istana Tuan Anyo, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik Fang Mu Ling yang tidak jauh, dan Fang Mu Ling buru-buru menundukkan kepalanya. Kim Chen, pada saat ini, leluhur Tuoba maju selangkah, melirik Tuoba Siongba, dan berkata dengan dingin, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi ke Kin Sao Xia untuk mengabdi? Xia Xia, masalah sepele ini juga leluhur mengajari kamu bagaimana kamu menjadi Patriark. Tuoba Siongba tercengang, berdiri dengan tergesa-gesa, datang ke sisi Kin Chen, dan memberi hormat dengan hormat. Kim Sao Xia, ada beberapa kesalahpahaman antara saya dan yang lainnya sebelumnya. Anda dapat yakin, karena lelaki tua itu telah berjanji untuk menyerah. Kim Sao Xia, dia pasti akan menggunakannya di masa depan. Kim Sao Xia, minat Anda adalah intinya, dan tidak akan pernah ada kata lain. Petik 2, Kin Chen menatap Tuoba Siongba, matanya sedikit menyipit, Sudahkah saya memaafkan Anda? Ekspresi Tuoba Siongba membeku, ledakan, sebelum Tuoba Siongba bisa bereaksi, tiba-tiba, sebuah tangan besar datang. Itu adalah tangan besar leluhur Tuoba, dan dalam sekejap, langsung diikat di atas kepala. Tuoba Siongba, dengan keras, kekuatan detasemen tiga kali lipat berguncang, dan tubuh Tuoba Siongba mulai runtuh sedikit demi sedikit. Nenek Mo Yang Tuoba berkata dengan dingin, Kin Sao Xia, selama kamu memberi perintah, orang tua itu akan membunuh orang ini sekarang. Kin Chen berkata dengan ringan, orang ini tidak mau, bahkan jika dia menyerah kepada tuan muda ini, saya khawatir dia tidak mau, mungkin ketika dia akan memberikan pisau kepada tuan muda ini, tuan muda ini tidak akan mampu menanggungnya. Tuan, istana Anyo juga buru-buru berkata, ya, pria seperti ini tetap di sisimu, Kin Sao Xia. Jika Anda memiliki niat buruk terhadap pemuda itu, bukankah Anda berada dalam situasi berbahaya, anak muda? Tuan istana Anyo tampak cemas, dia bahkan lebih mengkhawatirkan Tuoba Siongba daripada Kin Chen. Karena dia tahu bahwa hal terpenting baginya sekarang bukanlah bagaimana menahan serangan keluarga Tuoba, tetapi bagaimana mencegah keluarga Tuoba disukai dan membandingkan dirinya. Jika Kin Sao Xia mengkhawatirkan hal ini, maka yakinlah, Sao Xia, leluhur Tuoba tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, kekuatan melahap yang mengerikan lahir dari tangan leluhur Tuoba. Saat berikutnya, jejak sumber jiwa tiba-tiba muncul dari atas kepala Tuoba Siongba. Jejak sumber ini perlahan melayang ke tubuh Kin Chen dan jatuh ke tangan Kin Chen dalam sekejap. Kin Chen mengerutkan kening, ini, Kin Sao Xia, saat ini esensi kehidupan Tuoba Siongba adalah sumber jiwa. Selama kamu menguasai sumber ini, kamu dapat mendominasi hidup dan mati Tuoba Siongba. Dengan cara ini, pihak lain takut dia tidak lagi memiliki pikiran kedua tentang Anda. Leluhur Tuoba buru-buru menjelaskan, asal usul esensi dan darah jiwa. Murid Kin Chen menyusut, dia tidak dapat membayangkan bahwa leluhur Tuoba ini bahkan dapat membuat keputusan seperti itu. Kin Sao Xia, kamu harus berhati-hati, Pak Tua, aku adalah orang pertama yang bersedia mengikuti Kin Sao Xia, tidak ada yang lain, ketika Linger dan Kin Sao Xia jatuh cinta pada pandangan pertama, aku, sebagai seorang ayah, setuju dengan Anda sangat banyak, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Kin Sao Xia, Anda melihat ini di mata Anda, bukan? Petik 2, dia tidak bisa terburu-buru. Ayah, wajah Fang Muling menjadi semakin malu. Dengan begitu banyak orang, apa yang dibicarakan sang ayah? Kin Chen memandang leluhur Tuoba, dan tiba-tiba mengambil sinar esensi kehidupan, darah, dan sumber jiwa itu ke telapak tangannya, dan langsung menyempurnakannya. Ledakan, dalam sekejap, Kin Chen merasa bahwa dia memiliki hubungan dengan Tuoba Siongba. Selama dia memiliki satu pemikiran, dia takut asalnya akan hancur dan dia akan jatuh di tempat, nenek moyang Tuoba melemparkan Tuoba Siongba ke samping dan dengan hormat berkata, teman kecil, sekarang kamu dapat mengendalikan hidup dan mati Tuoba Siongba. Selama kamu memiliki pemikiran, dia pasti akan mati. Saya pikir teman kecil seperti itu harus lega. Omong-omong, leluhur Tuoba berhenti. Kemudian dia melanjutkan, sebenarnya di lautan kosmos ini, teman kecil memiliki banyak hal yang tidak perlu kamu lakukan sendiri. Sebagai teman kecil, beberapa hal dapat dilakukan oleh para pelayan. Klan Tuoba kami bersedia melakukannya jadilah pelayan ini tolong teman kecil. Ini akan memberi keluarga Tuoba kami kesempatan untuk melayani teman kecilmu. Leluhur Tuoba terlihat sangat tulus. Melihat ekspresi serius dan serius dari leluhur Tuoba, pada saat ini, sementara semua orang di lapangan terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam melirik Kinchen dan ada kengerian yang tak ada habisnya di hati mereka. Tidak ada orang yang bisa berdiri di medan perang tanah terlarang kegelapan yang lemah dan tidak ada orang yang bisa tumbuh ke alam ini di lautan kosmos yang idiot. Penampilan leluhur Tuoba sekarang tidak hanya membuat orang merasa bahwa leluhur Tuoba rendah hati, tetapi dia sangat penasaran dengan latar belakang Kinchen. Apa asal usul anak ini dimungkinkan untuk membuat triple supermap terlihat seperti ini dan bahkan mendedikasikan kelompok etnisnya untuk orang lain. Ini, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Kinchen memandang Tuoba Siongba dengan dingin, matanya berkedip. Dia memang bisa mengendalikan hidup dan mati Tuoba Siongba, tapi haruskah dia membunuhnya? Merasakan niat membunuh pada tubuh Kinchen, Tuoba Siongba langsung berubah warna. Dia buru-buru datang ke tubuh Kinchen dan berlutut lagi. Saya juga meminta Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya dan bawahan bersedia untuk mengolesi tanah untuk kuasai dan gunakan pisaunya. Gunung, di bawah api, kematian, tidak ada pengunduran diri. Petik 2, saat ini, dia benar-benar ketakutan. Kerja keras selama ratusan juta tahun akhirnya mencapai titik ini dan dia telah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah bintang 13 Selatan. Dia tidak ingin mati. Tuhan, katamu, siapapun yang kamu ingin bawahanmu bunuh, terutama kamu yang memberi perintah dan bawahanmu akan segera membunuhnya. Tuoba berkata dengan tegas, mendengar ini, Qin Chen menggerakkan tubuh dan pikirannya dan memandang yang mulia dewa Sifang tidak jauh. Melihat hal tersebut, wajah keempat dewa berubah drastis. Qin, tidak? Tuanku, saya juga bersedia menyerah, saya bersedia melayani Anda dan menjadi anjing di bawah komando Anda. Jika Anda membiarkan saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Keempat dewa itu ketakutan, Tuoba Siongba, maka kamu bunuh keempat dewa terlebih dahulu. Qin Chen berkata dengan ringan, matanya acuh tak acuh. Di hadapan siapapun bisa menyerah, hanya dewa dari empat arah yang tidak bisa menyerah. Apakah itu karena Tuan Muda Sifang atau karena Yang Mulia Sifang yang mengkhianati Anyufu, Qin Chen tidak akan membiarkannya bertahan. Ya Tuan, mata Tuoba Siongba memancarkan tatapan ganas, berubah menjadi pita hitam dan bergegas keluar, langsung bertarung dengan para dewa dari segala arah. Leluhur Tuoba, kamu, dewa Sifang yang mulia mengeluarkan suara kemarahan, tetapi dia terluka parah, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada leluhur Tuoba, bagaimana dia bisa menahan serangan leluhur Tuoba. Dalam sekejap, dia dihancurkan oleh Dao yang dipukul leluhur Tuoba, berlumuran darah, dan hampir tidak ada jejak integritas di tubuhnya. Qin Sao Siya, Chen Sao, biarkan aku pergi, aku bersedia menjadi pelana untukmu. Selama pembantaian, para dewa dari segala arah memandang Qin Chen dengan putus asa, memohon dengan liar. Sekarang, situasinya sudah berakhir, dan jika dia ingin hidup, dia hanya bisa berdoa untuk Qin Chen. Namun, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak memandangnya. Karena kamu ingin aku mati, maka aku akan bertarung denganmu, meledak. Gat venerable kuartet meraung, dan dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan di tubuhnya mengembun dengan panik, terus meningkat. Langit dan bumi di empat arah bergetar secara langsung, dan aura yang mengejutkan sembilan langit dan sepuluh bumi langsung meresap. Yang mulia dewa Sifang langsung meledakan sumber tubuhnya ketika dia tahu bahwa dia akan jatuh. Ledakan, raungan yang menghancurkan bumi bergema, dan aura menakutkan menyapu tubuh para dewa dari segala arah. ingin menghancurkan diri sendiri. Tidak semudah itu, ada tatapan ganas di mata Tuoba Siongba. Dia menginjak kakinya, dan sosoknya naik ke langit. Dalam sekejap, sosok hukum yang menakutkan menutupi langit dan matahari. Tuoba Siongba tidak mundur tetapi maju, menggunakan dharmanya sendiri untuk membungkus para dewa dari empat. Penjuru sampai mati, terbungkus di dalamnya. Dengan keras, gelombang kejut yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Pembangkit tenaga detasemen ganda menghancurkan diri sendiri asalnya, betapa mengerikannya ini. Gambar Dharma Tuoba Siongba hancur dalam sekejap, tapi tubuhnya masih tidak mundur sama sekali. Sebagai gantinya, dia bergegas ke tubuh yang mulia dewa Sifang yang meledak sendiri. Seperti mengingat ke api, seperti bunuh diri. Ledakan, aura yang luar biasa menyapu, dan gelombang kejut yang mengerikan datang ke Kincen. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul, yang langsung memblokir gelombang kejut itu. Pada saat yang sama dengan tangan besar itu muncul, sesosok tubuh juga muncul di tubuh Kincen. Sebelumnya, mencoba menggunakan tubuh fisik untuk menahan kejutan ini, itu adalah Palace Master Anyo. Namun, semua guncangan dilawan oleh tangan besar ini, tetapi tubuh Master Istana Anyo benar-benar diblokir. Teman kecil, apakah kamu baik-baik saja? Nenek Moyang Tuoba mendatangi Kincen, yang merupakan orang yang menahan gelombang kejut ini sebelumnya. Dibuat, Tuan Istana Anyo mengutuk dalam hatinya, orang ini benar-benar anjing sialan, bisakah detasemen tiga yang bermartabat tidak menjadi senior, bukankah baik baginya untuk menjadi sombong dan sombong? Dapatkan diri Anda tidak ada kesempatan untuk tampil sama sekali. Saya baik-baik saja, Kincen berkata dengan ringan. Pada saat ini, gelombang kejut yang dibentuk oleh penghancuran diri yang mulia Dewa Sifang juga berangsur-angsur melemah. Dari area tengah penghancuran diri, sesosok berdarah keluar dari area inti ledakan. Tuoba Siongba berlumuran darah dan merasa malu. Tubuhnya hampir meledak, tetapi bukannya rasa sakit sedikit pun di wajahnya, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Memegang aura sumber yang mencengangkan di tangan kanannya, dia datang ke Kincen dalam beberapa langkah, mengangkat sumber itu tinggi-tinggi, dan dengan hormat berkata, Tuan, ini adalah aura sumber inti dari empat dewa, bawahan barusan, putus asa, akhirnya. Sumber ini dicegat, dan sumber ini dapat membantu master untuk menerobos alam ganda di masa depan. Tangan Tuoba Siongba penuh darah, Lingkong memegang sumber ini ke Kincen. Bagus, Kincen mengangkat tangannya dan menyingkirkan sumbernya. Detasemen tingkat kedua dari sumber paling inti memang membantunya, dan bahkan jika dia tidak membutuhkannya, akan lebih baik untuk memberikannya kepada Sisi dan yang lainnya. Mampu melayani Tuan adalah kehormatan terbesar dalam hidupku, Tuoba Siongba. Tuoba Siongba berkata dengan penuh semangat, seolah dia sangat bangga bisa membantu Kincen, bahkan jika dia putus asa, dia akan melakukannya. Adegan ini membuat orang lain di sekitarnya merasa sangat tersentuh, dan kemudian tiba-tiba muncul tindakan Tuoba Siongba sebelumnya. Sebelum orang ini jelas mundur, dia tidak akan terpengaruh oleh ledakan diri para dewa dari segala arah, tetapi untuk meninggalkan sumber bagi Kincen, dia memaksa masuk ke area dengan kekuatan paling eksplosif, dan mati-matian memberi Kincen kesempatan untuk mengeluarkannya. Ini. Asal inti dari Tao, ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang biasa. Jilat anjingnya. Di samping, Peles Master Anyol mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Segera, saya merasakan tekanan kompetitif yang kuat. Saat ini, Peles Master Anyol merasa sedikit lelah. Itu lebih melelahkan daripada melawan keluarga Tuoba sampai mati. Ini sangat istimewa, dengan anjing yang begitu mengjilat, sepertinya dia ingin meninggalkan kesan yang lebih baik di hati Kincen Sosya, dan dia harus menunjukkan performa yang lebih. Teman kecil, aku tidak tahu apa yang disarankan lelaki tua itu sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Saat ini, leluhur Tuoba mendatangi Kincen dan berkata sambil tersenyum. Kincen melirik pihak lain, dan kemudian tersenyum, karena senior begitu tulus, maka junior harus menghormati daripada patuh. Hahaha, leluhur Tuoba tertawa terbahak-bahak dalam sekejap, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Klan Tuobanya, yang lahir di alam semesta selama ratusan juta tahun, akhirnya berpelukan. Nenek moyang Tuoba tiba-tiba melihat Tuan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Tuoba di belakang, dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, Klan Tuoba saya akan mengikuti Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen ingin Anda hidup, Anda akan hidup, Tuan Muda Chen menginginkan Anda untuk mati, kamu mati, dengar. Tanda tanya, petik 2, di atas langit yang luas, pembangkit tenaga aristokrat Tuoba yang tak terhitung jumlahnya yang masih hidup berlutut satu demi satu, saya bersedia mati untuk Chen Sau. Tuoba Siongba juga menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, saya bersedia mati untuk Tuan Muda Chen. Kin Chen memandang klan Tuoba yang kuat yang berlutut di seluruh langit, hatinya sedikit bergerak, dan tidak buruk dia menaklukkan sekelompok orang ini. Dan pembangkit tenaga listrik dari rumah yang gelap dan terpencil, seperti Dango Senzun dan Zengkong Senzun dipindahkan. Kin Chen, ini seperti dreamy, semuanya, bersihkan medan perang. Kin Chen berkata dengan ringan, ya, di lapangan, semua orang segera mulai membersihkan medan perang. Tidak lama kemudian, Tuan Istana Anyau dan leluhur Tuwa Tuoba datang ke Kin Chen, dan dia menyerahkan dua artefak luar angkasa kepada Kin Chen. Tuan, ini semua milik dan harta benda leluhur Tuwa kegelapan dan yang mulia Dewa Sifang. Fetis, dan selain saya. Beberapa harta keluarga Tuoba bersedia diberikan kepada Chen Sau. Dan di artefak luar angkasa lainnya ada lima vena surgawi transcendental tingkat kedua. Petik 2, lima urat transcendental ganda, kerumunan tergerak. Vena surgawi adalah pembuluh darah spiritual dari tingkat transcendensi. Sumber energi terus-menerus melahirkan kristal kosmik, dan urat surgawi dari tingkat transcendensi ganda menunjukkan bahwa vena surgawi dapat menghasilkan kristal kosmik tingkat pembangkit tenaga transcendensi ganda. Di lautan kosmik ini, itu bisa disebut sesuatu yang menentang langit. Faktanya, detasemen ganda sekuat yang mulia Sifang, umumnya memiliki detasemen ganda langit meridian dalam tubuh adalah sudah luar biasa. Bagus. Kin Chen tidak sopan, dan langsung menyingkirkan dua fetis luar angkasa. Belum lagi dia sendiri yang harus menerobos detasemen ganda. Jika Sifidan yang lainnya ingin menerobos di masa depan, mereka juga membutuhkan bantuan dari Tian Mei. Terlebih lagi, jika alam semesta awal ingin bertahan di lautan alam semesta ini di masa depan, Tian Mei juga penting. Hanya dengan mengandalkan kekuatan alam semesta asli untuk dilahirkan, tidak mungkin menumbuhkan banyak orang kuat. Jika Anda ingin lebih banyak master detasemen lahir di alam semesta asli, harta karun seperti Tian Mei diperlukan. Tuan, apakah Anda masih membutuhkan bawahan Anda untuk melakukan sesuatu? Saat ini, Tuoba Siongba dengan hormat mengatakan bahwa dia telah membawakan perannya dengan sangat baik. Kin Chen merenung sedikit, dan kemudian berkata, saya tidak ada hubungannya di sini untuk saat ini, bawa orang-orang Anda kembali ke klan Tuoba, pulihkan sesegera mungkin, pulih dari cedera, dan kemudian selidiki klan gelap. Selanjutnya, saya harus membiarkan klan gelap sepenuhnya, pada akhirnya menyerah pada yang kecil ini. Secara alami, Kin Chen tidak akan melepaskan keluarga gelap ini, dan sekarang leluhur gelap sudah mati, tidak sulit untuk mengalahkan keluarga gelap. Tuan, jangan khawatir, bawahanmu akan segera melakukannya. Tuoba Siongba memberi hormat dengan hormat, lalu memandang leluhur Tuoba, leluhur. Titik-titik-titik petik dua, kamu duluan, aku akan menemanimu sebentar, dan aku akan melakukan yang terbaik di bawah kepemimpinanmu di masa depan. Percayalah, di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih kepada leluhur ini atas keputusannya. Patriark Tuoba berkata dengan enteng, murid ingat, pensiun, setelah kata-kata itu jatuh, Tuoba Siongba pergi dalam sekejap dengan Tuan yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Tuoba di bawah komandonya. Dalam sekejap, seluruh area terlarang yang gelap menjadi kosong. Kin Sao Sia, Palace Master Anyo buru-buru datang ke sisi Kin Chen saat ini, melihat leluhur Tuoba dengan waspada. Kin Sao Sia, kamu lelah dari pertempuran barusan, mengapa kamu tidak kembali ke mansion untuk beristirahat? Mansion ini sudah siap, segala macam pesta. Sia Sao Sia datang untuk membantu hari ini. Tuan Istana, kamu terlalu sopan. Kin Chen tertawa, lalu menoleh untuk melihat ke tanah terlarang, dan berkata, lupa memberitahu Tuan Asgard, ketika Tuan Muda ini berada di tanah terlarang, dia hampir menyerap semua kegelapan di tanah terlarang. Ki, di daerah terlarang yang gelap itu, sebuah istana kuno muncul. Aku ingin tahu apakah Istana Guru tahu apa itu. Istana, Tuan Istana Anyo tercengang, dan kemudian matanya menunjukkan sedikit kegembiraan, mungkinkah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur dari garis keturunan Istana Anyo saya. Warisan, kamu tidak puas dengan Kin Sao Sia. Setelah leluhurku dari Anyufu mendirikan Anyufu, dia meninggalkan area terlarang rahasia ini. Dikabarkan bahwa di area terlarang rahasia itu, ada hal terpenting yang ditinggalkan oleh leluhurku. Warisan, selama kamu bisa mendapatkannya, kamu bisa melintasi alam semesta. penguasa Istana Anyo tampak serius, sayangnya, selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun di garis keturunan Istana Anyo saya yang mengaktifkan warisan ini. Sekarang, Kin Sao Sia, karena Anda telah menemukan sebuah istana di daerah gelap dan terlarang ini, kemungkinan besar itu adalah saya. Leluhur kegelapan, warisan yang ditinggalkan, petik 2, berbicara tentang ini, Palace Master Anyo tampak sangat bersemangat, melintasi lautan alam semesta. Nenek Moyang Tuoba tertawa, keponakanku, Anyu, apakah kamu berbicara besar? Orang tua itu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melintasi lautan kosmos di masa jayanya. Rumah besar yang gelap dan terpencil ini lahir setelah dia dan telah berkerungun di wilayah Bintang 13 Selatan, mengatakan bahwa dia dapat menyeberangi lautan alam semesta, dia tentu saja tidak mempercayainya. Menyeberangi lautan kosmik, setidaknya ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak 3 detasemen, jadi saya berani mengatakan ini sedikit, tetapi itu hanya sebuah kata. Kepala Istana Anyo menunjukkan ekspresi malu, ini juga merupakan pepatah yang diturunkan oleh nenek Moyang kita saat itu. Mungkin sedikit dibesar-besarkan, dan para junior tidak tahu yang sebenarnya. Di hadapan leluhur Tuoba, mantan pendahulu 3 detasemen, Master Istana Anyo masih relatif rendah hati. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa melihatnya sekilas. Kin Chen bergerak di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Kin Sao Xia adalah bahwa istana ini karena Kin Sao Xia muncul, jadi tolong minta Kin Sao Xia untuk memimpin saya dan pergi bersama. Tuan Istana Anyo berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Segera, sekelompok orang berkedip dan terbang menuju tempat gelap dan terlarang itu. Pada saat ini, dalam kehampaan tak berujung di luar Darknether Mansion. Sekelompok pria kuat tiba-tiba muncul. Itu adalah klan Tuoba yang dipimpin oleh Tuoba Siongba. Di depan kelompok pembangkit tenaga listrik, Tuoba Siongba menoleh untuk melihat ke rumah terpencil yang gelap di belakangnya dan ada emosi yang tak bisa dijelaskan di matanya. Sebelum datang ke sini kali ini, dia tidak pernah menyangka bahwa Anyufu dan partinya kali ini akan mendapatkan hasil seperti itu. Patriark, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benarkah di dalam plan Hui, dia telah menjadi pelayan di bawah komando Kin Chen dan melakukan sesuatu untuk Kin Chen? Di antara beberapa detasemen tingkat pertama yang tersisa di antara para penjaga, seorang pria kuat langsung mendatangi Tuoba Siongba dan berkata dengan ekspresi muram. Lalu apa maksudmu? Tuoba Siongba meliriknya, matanya berkilat, penjaga para dewa tampak muram dan berkata dengan dingin, Patriark, menurut pendapat saya, saya mungkin juga berpura-pura menyerah kepada Kin Chen terlebih dahulu, diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menerobos, klan Tuoba saya dapat mengumpulkan semua sumber daya untuk Patriark Anda, tubuh. Dan dan Patriark lainnya, Anda dapat menembus alam detasemen tiga tingkat, dan Anda dapat mematahkan pengekangan merek esensi darah jiwa yang ditinggalkan oleh leluhur, pada saat itu, tidak akan mudah untuk membunuh anak itu dan tuan istana yang gelap dan terpencil. Berbicara tentang ini, cahaya dingin keluar dari mata pemimpin penjaga, dan dia adalah pembunuh. Tuoba Siongba meliriknya dengan ringan, tapi perintah Tuan Leluhur adalah agar klan Tuoba saya menyerah kepada Kin Chen di masa depan. Apakah Anda melakukan ini untuk membuat saya menentang perintah Tuan Leluhur? Wajahnya muram, Lord Patriark, meskipun perintah Lord Ancestor adalah untuk membiarkan kita menyerah kepada anak itu, tetapi untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, Lord Ancestor sudah tua, dan yang dia tinggalkan hanyalah sisa jiwa, yang cepat atau lambat akan menghilang. Tapi sekarang keluarga Tuoba saya adalah Tuan dari keluarga, Anda adalah Patriark. Petik 2, ekspresi pemimpin penjaga tiba-tiba menjadi sangat ganas. Keluarga Tuoba saya akan menjadi kekuatan teratas di alam semesta di masa depan. Mengapa saya harus tunduk kepada orang lain, dan dia masih remaja, mengapa pria itu meraung, menekan amarahnya. Sebagai orang yang tidak terikat, siapa yang mau menyerah pada orang luar? Mendengar ini, mata Tuoba Siongba perlahan tertutup, bagaimana menurutmu? Ada keheningan di sekitar, ada banyak orang kuat lainnya di keluarga Tuoba. Anda melihat saya, saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Salah satunya adalah urutan leluhur, yang lainnya adalah ambisi Patriark saat ini, dan kenyataannya tidak mau. Saat ini, tidak ada yang berani mengungkapkan pendapatnya sesuka hati. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Pria ini memiliki aura yang luar biasa dan juga merupakan detasemen tingkat pertama. Tuan Patriark, bawahan ini menganggap itu tidak pantas. Tuan leluhur adalah pendiri klan kita, dia tidak akan pernah menyakiti klan saya, dia memerintahkan agar saya tidak melanggar. Petik 2, pemimpin penjaga menatapnya langsung dan berkata dengan dingin, Master Sekte Jianmu, sebagai tetua sekte dari klan Tuoba saya, apakah Anda ingin menyerah kepada bocah berbulu seperti itu? Bocah berbulu apa? Karena leluhur memintaku untuk menyerah padanya, orang ini adalah tuan dari klan Tuobaku. Jianmu Zong berkata dengan dingin, pemimpin penjaga-penjaga tiba-tiba mencibir, hahaha, Jianmu Zong sudah tua, saya pikir kamu juga sudah tua, lelaki tua itu tidak memiliki keberanian, dan dia telah menjadi cacat yang hanya tahu bagaimana bertahan hidup, tetapi Patriark masih muda, dia masih. Petik 2, boom, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba membanting di atas kepalanya, dan dalam raungan keras, tubuh orang itu langsung roboh, hanya menyisakan jiwa. Orang yang menembak adalah Tuoba Siongba, Tuan Patriark, kamu, pemimpin penjaga-penjaga memandang Tuoba, Siongba dengan tak percaya, mengapa, yang lain juga tercengang, Tuoba Siongba menoleh untuk menatapnya, matanya merah, kenapa, apakah kamu lupa bagaimana keluarga bangsawan Tuoba saya bangkit, itu adalah leluhur, yang, sebagai seorang kultifator lepas, pecah di lautan kosmos ini, judul. Setelah mencapai ranah tiga detasemen, penjahat macam apa dia, namun, bahkan dia rela menyerah kepada pemuda itu, mengapa Anda tidak menyerah. Terlebih lagi, keluarga Tuoba saya dapat memiliki hari ini, mengandalkan restu leluhurku. Nenek Moyang adalah dermawan keluarga Tuoba saya. Sekarang, Anda harus tidak mematuhi leluhur demi keinginan dan ambisi egois Anda sendiri, perintah, bahkan. Dan biarkan aku melawan leluhur, apakah kamu babi? Petik dua, mengatakan itu, dia mengguncang tangan kanannya dengan tajam. Boom, dalam sekejap, jiwa pemimpin penjaga-penjaga itu langsung terjepit di tangannya, dan dia meraung kesakitan. Tuan leluhur adalah eksistensi terpisah tiga tingkat. Dia melangkah ke pambung lautan alam semesta sendirian. Dia telah menyeberangi lebih banyak sungai daripada yang telah Anda tempuh. Mengapa kamu tidak mematuhi keputusan yang dia buat? Tuoba Siongba mencibir, tanpa leluhur dan keluarga Tuoba saat ini, apakah menurutmu kamu bisa menjadi detasemen tingkat pertama sendirian? Tidak, kamu tidak bisa. Jika Anda bisa, Anda akan menembus detasemen tingkat ketiga sejak lama. Mengapa tidak membiarkan lelaki tua itu memberi Anda posisi sebagai patriark, dan mengapa Anda masih perlu memanggil leluhur hari ini? Saya tidak memiliki kemampuan, banyak omong kosong, dan Anda ingin membingungkan saya. Laosu adalah orang paling menyebalkan sepertimu yang tidak mampu dan hanya tahu bagaimana memunculkan ide-ide buruk. Tahukah Anda bahwa setiap kata yang Anda ucapkan sebelumnya dapat membuat saya Tuoba? Keluarga dalam keadaan genosida, petik 2, berbicara tentang ini, mata Tuoba Siongba langsung menjadi sangat dingin ketika dia memandangnya. Tuan Patriark, aku, pria itu tampak ketakutan dan ingin berbicara, tetapi Tuoba Siongba tidak memberinya kesempatan lagi dan meremasnya dengan keras. Boom! Kekuatan yang menakutkan langsung meremas jiwa ini, dan aura sumber bergulir bergerak. Tuoba Siongba menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga Tuoba. Pada saat ini, wajah-wajah pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga Tuoba semuanya pucat dan ketakutan. Karena di antara mereka ada lebih dari satu atau dua orang yang memikirkan orang sebelumnya. Sekte Master Jianmu, kamu adalah orang yang cerdas. Mulai sekarang, kamu tidak hanya akan menjadi sesepuh dari Sekte Sesepuh, tetapi juga menjadi komandan penjaga. Tuoba Siongba menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ia, penatua Jianmu zong buru-buru memberi hormat. Tuoba Siongba melirik rumah terpencil yang gelap dan perlahan menutup matanya. Meskipun dia mendominasi dan sombong, dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Siapa leluhurnya? Saat itu, dia mencapai keberadaan detasemen rangkap tiga sendirian. Tuoba Siongba sangat sadar diri. Meskipun dia sangat berbakat, dia tidak sebaik leluhurnya. Dan bahkan jika hanya ada satu sisa leluhur yang tersisa, jelas tidak sulit untuk membunuh puncak detasemen ganda seperti dia dan penguasa istana dari pengasingan gelap. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar dapat membalikkan situasi sebelumnya. Namun Nenek Moyang tidak melakukan hal tersebut, melainkan membuat mereka saling menyerah. Ini melambangkan apa? Tuoba Siongba tidak berani berpikir secara mendalam. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, ikuti aku kembali ke keluarga, dan kamu harus menyelesaikan perintah Tuhan secepat mungkin. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan pergi dalam. Sekejap, pembangkit tenaga lain dari keluarga Tuoba juga mengikuti dengan ekspresi ngeri, menghilang kelautan luas kosmos dalam sekejap. Dan saat ini, di tempat yang gelap, Kin Chen dan rombongannya turun ke area terlarang lagi. Segera setelah dia masuk, Kin Chen menemukan bahwa aura gelap dan sunyi yang telah diserap sebelumnya di area terlarang yang gelap dan terpencil telah pulih sedikit, dan aura samar yang tersisa bertahan di antara langit dan bumi. Sungguh pemulihan yang cepat, kata Kin Chen dengan heran, mengetahui bahwa ketika dia pergi sebelumnya, dia benar-benar menyerap atmosfer gelap di sini. Hei, kekuatan ini. Pada saat ini, leluhur Tuoba merasakan nafas dunia dan sedikit mengernyit mungkinkah nenek moyang Tuoba melihat sesuatu. Kin Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas dan bertanya. Belum lagi, leluhur Tuoba ini adalah pembangkit tenaga detasemen tiga tingkat saat itu dan dia melintasi laut kosmos selatan dan dia pasti telah belajar lebih banyak daripada semua orang yang hadir. leluhur Tuoba mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar, tapi saya tidak tahu mengapa benda ini. Leluhur ini selalu terasa sedikit akrab, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Nenek moyang Tuoba tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan di mana dia melihatnya, tetapi dia tidak bisa memikirkannya. ketika semua orang melihat ini, mereka tidak peduli. Nenek moyang Tuoba telah berada di laut kosmos selatan selama bertahun-tahun dan dia telah melihat banyak hal. Dia bisa merasakan beberapa keakraban. Dalam kontemplasi, setiap orang mendekati istana kuno satu demi satu. Ledakan, begitu mereka mendekati istana kuno ini, paksaan yang tak terlihat bertahan dan semua orang merasakan kengerian dari hal ini. Seluruh istana luar biasa megah dengan panjang puluhan ribu kilometer. Itu berdiri di antara dunia gelap dan terlarang yang tak berujung ini. Rune kuno terukir di atasnya. Setiap Rune sangat tidak jelas dan mendalam semacam perasaan pusing. Secara khusus, paksaan yang berdebar-debar berasal dari istana yang membuat tubuh Kinchen gelisah menyebabkan Kinchen sedikit berubah warna. Ini sangat luar biasa. Perlu dicatat bahwa kekuatan Kinchen masih sebanding dengan detasemen puncak tingkat kedua dan harta yang dapat membuatnya merasa berdenyut sangat jarang. Hal ini luar biasa. Tuan Istana Senior Anyu, tolong. Kinchen dan rombongannya datang ke istana, tetapi tidak ada yang melangkah maju dengan gegabuh karena benda ini berasal dari daerah terlarang yang gelap dan secara teoritis termasuk dalam garis istana yang gelap. Bahkan Kinchen tidak berniat merebut warisan orang lain, tetapi mengangkat tangannya untuk membiarkan Tuan Istana Anyu melangkah maju. Untuk Kinchen, dia memiliki banyak warisan. Meski istana kuno ini terlihat luar biasa, ia tidak cukup untuk menempati sarang burung murai. Terima kasih, Kin Sao Xia. Tuan Istana Anyu mengangguk, mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Kinchen. Dia menoleh untuk melihat istana kuno dan diam-diam bersemangat. Lagi pula, benda ini ditinggalkan oleh leluhur dari garis keturunan Istana Anyu. Pada saat ini, jejak aura gelap terus-menerus keluar dari istana, mengisi ruang terlarang di sekitarnya. Tampaknya istana ini harus menjadi sumber kekuatan area terlarang gelap, dan sumber energi terus memancarkan aura yang begitu kuat. Saya khawatir dalam 10.000 tahun, aura gelap dan gelap yang telah dikonsumsi di sini akan menjadi penuh lagi, tetapi bagi orang untuk mencoba menerobos alam transendensi, bukan. Kin Chen menatap dengan hati-hati dan tidak bisa menahan nafas. 10.000 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi manusia biasa, tetapi tidak terlalu lama bagi gaya lepas di alam semesta. Kadang-kadang, retret untuk pembangkit tenaga listrik terpisah seperti Palace Master Dark U akan menelan biaya ribuan-ribu orang bertahun-tahun. Butuh puluhan ribu tahun untuk melahirkan kekuatan yang memungkinkan orang kuat mencoba menerobos detasemen. Seberapa tidak normal ini, dibawah pengawasan semua orang, Palace Master Anyo perlahan melangkah maju. Apakah ini harta pusaka peninggalan leluhur? Tuan Istana Anyo mengangkat kepalanya dan menatap Istana Kuno di depannya. Ada 10 wajah di seluruh istana dan setiap wajah diukir dengan rune khusus yang berbeda dan rune itu sangat aneh sepertinya bisa berubah dan bergerak dan berubah sepanjang waktu. Pembangkit tenaga sekuat tingkat detasemen tidak dapat menangkap bentuk yang paling tetap seolah-olah tidak akan pernah sama dan tidak ada stereotip. Hei, 10 wajah ini. Qin Chen mengerutkan kening dan di salah satu wajah dia samar-samar melihat bayangan Crystal Monument of Kiatness yang dia peroleh di Nether Star River dan itu berasal dari Crystal Monument of Ketenangan. Di tengah, dia berkultivasi menjadi sangat mirip dengan tempat gelap dan terlarang ini. Mirip dengan kekuatan aturan luotian gelap dan rune dan kata-kata di sisi itu tampaknya setidaknya 70% mirip dengan kata-kata di Crystal Monument of Desolation yang dia kuasai saat itu. Benar saja, benda ini dan tablet kristal keheningan seharusnya berasal dari nada yang sama. Qin Chen berpikir sambil berpikir. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan Hong Huang Zulong tiba-tiba datang ke sisi Qin Chen. Batuk, halo empat nyonya. Hong Huang Zulong menganggup dan membungkuk pada Qian Sui dan yang lainnya, lalu berkata kepada Qin Chen, Tuan Muda Chen, istana ini tidak terlihat biasa, Anda membiarkan rumah yang gelap dan terpencil ini seperti itu. Tuan telah pergi, saya ingin Lao Long mengatakan, An Yofu ini semua diselamatkan oleh Anda, Chen Cao, jika bukan karena Anda, saya khawatir An Yofu ini telah dihancurkan oleh keluarga Tuoba ini. Jika Anda ingin membalas rasa terima kasih Anda, Anda harus mendedikasikan ini hal untuk Chen Cao, tapi kamu tidak begitu baik. Dia melangkah maju dengan sopan, tes-tes, benar-benar tidak bermoral. Bola mata naga leluhur Hong Huang bululu menatap istana di depannya dan berkata dengan mulut cemberut. Di samping, Fang Muling dan orang lain dari An Yofu mendengar apa yang dikatakan Hong Huang Zulong, wajah mereka memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Tidak ada yang salah denganmu di sini, jangan bicara omong kosong. Kin Chen melirik Hong Huang Zulong dan berkata dengan enteng, Tuan Muda Chen, saya tidak berbicara omong kosong. Anda belum pernah melihat keluarga Tuoba, betapa masuk akalnya, terutama leluhur Tuoba ini, meskipun dia adalah orang mati, dia lebih masuk akal daripada beberapa orang yang masih hidup. Jangan bicara tentang leluhur Tuoba ini, bahkan jika itu adalah Patriark Tuoba, dan saya tidak sabar untuk memberi Anda semua harta dari seluruh klan Tuoba. Lihatlah penguasa Istana Kegelapan Anda ini, Hei, ini adalah pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah Bintang 13 Selatan. Bagaimana bisa begitu berbeda, pantas saja keluarga Tuoba ini tumbuh besar selama bertahun-tahun, kawan. Sangat masuk akal, leluhur Tuoba, Lao Long, apakah saya benar? Petik 2, kata Hong Huang Zulong sambil mengerutkan kening pada leluhur Tuoba. Leluhur Tuoba, Kin Chen juga terdiam, naga leluhur prasejarah ini hanyalah harta hidup. Diam, wajah Kin Chen pucat pasi, dan dia mengutuk dengan marah. Hei, Chen Cao, kamu sangat baik. Hong Huang Zulong tidak berani mengatakan lebih banyak di depan Kin Chen, dan dengan jentikan sosoknya, dia datang ke leluhur Tuoba dan memeluknya. Ahem, leluhur Tuoba, saya mendengar bahwa Anda adalah pembangkit tenaga listrik teratas di Laut Kosmos Selatan saat itu. Saya juga sangat berbakat, Lao Long, dan saya senang berteman dengan master seperti Anda. Sekarang semua orang bekerja di bawah Tuan Muda Chen. Anda juga seorang kolega. Bilang iya. Petik 2, Hong Huang Zulong memeluk leher leluhur Tuoba dan berkata sambil tersenyum. Leluhur Tuoba melirik Hong Huang Zulong, detasemen kecil tingkat pertama, dan berani memeluk lehernya, ini sangat istimewa. Jika bukan karena fakta bahwa Hong Huang Zulong berada di bawah komando Kin Chen, dia tidak tahu keluar hubungan antara keduanya, dan jika dia menggantinya dengan tingkat detasemen lain, dia akan ditampar sampai mati olehnya, itu wajar. Nenek moyang Tuoba merasa jijik di dalam hatinya, tetapi dia masih harus memasang wajah murah hati. Hei, leluhur Tuoba, sebenarnya, Lao Long, saya memahami tindakan Anda sebelumnya dengan sangat baik. Lao Long, izinkan saya memberitahu Anda, keputusan yang Anda buat sebelumnya benar-benar tepat, tidak hanya menyelamatkan klan Tuoba Anda, tetapi juga mengecewakan Anda. Saya mendapatkan paha paling tebal di alam semesta ini. Hong Huang Zulong berkata dengan emosi, sayang sekali, sayang sekali. Apa yang disayangkan, Nenek moyang Tuoba berkata dengan rasa ingin tahu. Terima kasih telah menonton!